Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan menggelar sosialisasi pencalonan dan persiapan pendaftaran pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Pekalongan dengan sejumlah sasaran baik dari partai politik dan juga awak media. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pekalongen menggelar sosialisasi pencalonan dan persiapan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongen dengan sejumlah sasaran seperti partai politik dan media. Sosialisasi berlangsung di kantin Palmes Pekalongen Jumat 23 Agustus. Ketua KPU Kota Pekalongen Fajar Randi Yogananda menjelaskan fokus dalam sosialisasi ini KPU Kota Pekalongen menekankan ada beberapa perubahan terkait proses pencalonan ini pasca keputusan MK. Untuk Kota Pekalongen berdasarkan putusan MK maka pencalonan harus mempunyai 10% suara sah karena dalam memilihnya mencapai antara 0 hingga 250 ribu pemilih. Sementara untuk batasan usia masih mengacu pada putusan MK yakni usia sejak ditetapkan sebagai calon, tidak lagi sejak dilantik. Jadi hari ini KPU Kota Pekalongen menekankan secara misalisasinya memang kita fokus kepada teman-teman di pantai politik ini. Jadi sebagaimana kita ketahui pasca putusan MK ada beberapa perubahan yang terkait dengan proses pencalonan. KPU RI sendiri sudah berselepon bahwasannya akan mengikuti putusan MK tapi kami memang dibawah masih menggunakan turunan dari regulasi yang tulisnya. Nanti yang berubahan masih dari putusan MK? Jadi putusan MK itu tadinya untuk pencalonan yang tadinya menggunakan kursi atau suara sah sekarang itu harus pencalonan menggunakan suara sah. KPU RI sendiri kalau di dasarkan pilihan MK maka dia harus punya 10% suara sah. KPU RI sendiri sudah berstatemen bahwasannya akan mengikuti keputusan MK tetapi untuk KPU Kabupaten Kota masih menunggu surat regulasi tertulisnya. Terima kasih telah menonton!